Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Bagaimana kabarnya hari ini? Tanggal 1 Maret 2023. Hari yang sangat indah, dimana momen ini adalah hari pertama kali kita diizinkan membuka masker ya. Hari pertama, pemerintah Nongkong mengizinkan kita semua membuka masker. Jadi, sangat bahagia sekali karena yang selama ini yang ditunggu-tunggu adalah membuka masker ini berapa lama kita sudah menunggu ya? Hampir 2 tahun, 3 tahun lebih ya. Dan waktunya dong kita pakai liftik. Jadi, ini liftik saya yang lama, masih tinggal stugel, masih tinggal stugel dan harus mangkring 3 tahun. Jadi, maklum saya sendiri bukan terlalu pengguna liftik, jadi tidak begitu wah gitu. Karena memang ya, ya cuman kadang-kadang aja pakai liftik. Karena kalian selalu bilang, Miss, pakai liftik dong sampai ada salah satu temen kita memberikan liftik sama saya. Yo, yo, saya tuh sangat bahagia sekali. Saya sangat gembira sekali. Karena mengiranya Miss Yuni itu nggak punya liftik. Padahal yo, liftiknya potol-potol kabe. Oke, jadi membahas tentang pembukaan masker pada hari pertama, tanggal 1 Maret ini. Ini sangat ditunggu, tapi kok masih banyak yang pakai masker ya? Hampir 95% masyarakat Hongkong masih pakai masker. Ini yang saya lihat ya. Karena kebetulan suami saya adalah penjual ikan di pasar, jadi dia bangunnya jam 6 pagi. Semalam kita sudah ngobrol, Papa, besok kamu kerja pakai masker nggak? Ya, pake lah. Apalagi di hari pertama. Semua orang hari pertama buka masker, kita semua masih tetap pakai masker. Sampai jangka 1 minggu, 2 minggu. Suami saya bilang seperti itu. Dan pagi, saya selalu bangun bareng sama dia dan saya bilang, Papa nggak usah pakai, lo kok nggak usah pakai masker? Ah, nggak lah pakai masker aja. Jadi tetap ngotot dia pakai masker. Nah, giliran saya pagi-pagi bangun, mau keluar, saya tuh lupa-lupa ingat, iya nggak sih pakai masker, iya nggak sih pakai masker. Nah, pada akhirnya saya tetap pakai masker. Dan pakai masker, keluar, yeay. Ternyata di antara 10 orang, cuma 1 yang nggak pakai. Di antara 50 orang, cuma 2 yang nggak pakai. Ini berarti bahwa mereka masih belum terbiasa di hari pertama pelepasan masker ya. Bagaimana di tempat kalian? Di tempat saya, untuk saat ini saya bisa bilang, di antara 20, itu yang melepas masker cuma 1. Di jalan-jalan saya lihat, hari ini anak saya masih paupo, masih lari di taman, itu hampir semuanya pakai masker. Dia lari aja dipegang, taruh diselipin di tangannya. Tapi artinya, semua itu masih was-was dengan adanya rencana pemerintah untuk melepas. Dan ini adalah satu fenomena yang sangat aneh ya. Waktu kita nggak pakai masker, dipaksa-paksa pakai masker. Giliran sudah lepas masker, masih semua masyarakat pakai masker. Dan kebetulan saya naik di rumah saya yang satunya, di Hingking. Dan saya barengan sama orang-orang tua itu. Dan satu lip itu semuanya pakai masker. Dan ada satu yang nggak pakai masker, kayak ada aneh gitu. Terus waktu yang nggak pakai masker itu sudah keluar dari MTR. Eh, sorry, bukan MTR. Dari lip. Satu lip itu bilang, Ya, kenapa kamu masih nggak melepas masker? Iya, karena memang lebih enak pakai masker aja deh. Karena saya masih belum terbiasa. Jadi, biarkan seminggu, dua minggu baru kita lepas masker. Berarti, Berarti kan semua orang masih ada rasa kekhawatiran ya. Masih khawatir kalau pakai masker seperti apa dan bagaimana. Atau masih belum terbiasa. Kita lihat di hari kedua. Pemakaian masker itu apakah masih terus berlanjut atau berhenti sampai di situ. Bagaimana pendapat kalian semua? Jadi, ini adalah sangat menyenangkan. Berita yang sangat menyenangkan, tapi masih diragukan. Waktu saya update status kemarin di Facebook yang mengatakan pada tanggal 28 kemarin. Saya sempat update status setelah pemerintah Hong Kong meresmikan. Bahwa pelepasan masker. Kecuali di rumah sakit atau di Pantai Jumbo. Di mana itu tergantung dari seizinnya manajemen mereka. Jadi, kalau ke rumah sakit sebaiknya kita tetap pakai masker ya. Dan, Saat kita sudah tidak pakai masker, kebetulan ya. Saat saya update ini kemarin. Mulai besok tanggal 1 Maret 2023 bebas masker amin. Kecuali kalau ke rumah sakit Hong Kong. Joss. Oke. Di-share oleh 200 orang. Dan di-commenin oleh 588 komen. Dan juga emoji-nya 2100. Wah, ini hanya untuk pelepasan masker. Memang berarti kan ditunggu-tunggu. Respon yang saya terima di Facebook ini mengatakan bahwa Alhamdulillah, Alhamdulillah, dan Alhamdulillah. Jadi, semua mengatakan Alhamdulillah. Dan ada yang bilang, Miss Infonya katanya tanggal 9. Ya, tidak apa-apa. Karena kan update-an kemarin dari pemerintah kan selalu bergeser-bergeser. Dan akhirnya sudah resmi tanggal 1 Maret pembukaan masker. Alhamdulillah, Kalau Hong Kong nyusul Mako sudah duluan kemarin tanggal 27 Februari 2023. Mulai zero masker. Ini dari komen dari Cindy ya. Yang dari Mako. Komen katanya sudah Mako lebih awal daripada Hong Kong. Jadi, komen-komen yang saya terima di sini. Rizki orang jualan lipstick bakalan laku lagi kalau buka masker. Ini komen dari Mama Zahira Iko. Jadi, Cosan kira-kira bisa judgeng kapan? Ya, aduh, tidak nyambung. Ini kita berbicara tentang masker ini. Satunya ini Mama Intan ini menanyakan tentang kapan judgeng. Jadi, semua dari komen-komen ini. Mbak Ani Marsalina mengatakan Alhamdulillah. I mean, let's go Indonesia. Yes, good morning. Mami Yuni. Love pada you. Padamu. Pada you. Jadi, ini adalah suatu respon yang positif ya. Semua mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah di antara semua. Cinta doa, bagus hati. Mbak Jasmine. Penantian yang tertunda. Semua amin. Amin. Ya Allah. Ya robbal alamin. Artinya adalah memang kita tunggu-tunggu ini dan syukur Alhamdulillah jika perekonomian kembali stabil, kembali menjadi lebih baik lagi dan Alhamdulillah jika bisnis di Hongkong semakin membaik lagi dan ini artinya adalah semoga berjalannya itu lebih baik lagi. Artinya adalah banyak majikan yang sudah tidak stress lagi. Banyak majikan yang sudah mulai bekerja lagi dan banyak majikan yang tidak ngamung-ngamungan lagi. Jadi karena mereka sudah sibuk bekerja, saya harap majikan Hongkong tidak ugal-ugalan lagi yang menuduh cecenya mencuri ataupun yang lainnya. Artinya kita harus tetap fokus pada tujuan awal kita, kita tetap memberikan yang terbaik atas kehidupan kita, kita tetap berdoa agar dunia ini aman, damai, sejahtera dan terima kasih Tuhan sudah memberikan kami satu penjana berserta solusinya. Terima kasih kami merasa beruntung karena engkau izinkan kami mampu melalui apa yang terjadi akhir-akhir ini. Dan tiga tahun adalah waktu yang sangat lama bagi kami untuk tidak kemana-mana ya. Karena saya pribadi tidak pernah keluar dari Hongkong kurang lebih lima tahun. Jadi bagaimana dengan kalian semua? Sorry mbak, masih serak. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya tunggu komen-komennya di luar sana. Apakah kalian juga tahu bahwa sebagian dari orang-orang Hongkong itu masih terlalu khawatir dengan adanya corona? Ataukah majikamu sudah lepas bebas seperti yang lainnya? Jadi saya tunggu komen-komen kalian di bawah kolom ini. Karena komen kalian itu sangat berarti bagi saya. Saat kalian komen itu berarti memberikan respon bahwa sesuatu itu perlu kita bahas. Sesuatu itu ada yang lebih baik lagi. Sesuatu itu bisa kita pertanyakan ada apa dan bagaimana. Jadi juga jangan lupa cantumkan tempat tinggal kalian. Jadi setidaknya kalau saya absen saya tahu satu persatu kalau kalian berada di daerah mana dan di area mana. Jadi kebanggaan bagi saya saat kalian komen, meninggalkan emoji, like, dan juga kalian sudah subscribe kunyanya Koko Thomas. Meme baru buat tapi meme bilang gak ngoyok lah mami. Karena saya kan masih ada di Indonesia antara kalau memang meme berada di Hongkong ataupun meme kuliah di Indonesia. Meme akan lebih bisa membantu mami. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan saya minta maaf jika telpon kalian tidak bisa saya angkat karena memang lost doll. Jadi kalian ada alternatif lain yaitu bisa cari Koko Thomas ataupun Mas Sandro. Karena mereka mau tidak mau adalah back up-an dari saya. Jadi kalau kalian tidak bisa berbahasa kantonis, mandarin, atau bahasa Inggris, jalan satu-satunya adalah mencari Mas Sandro. Dan Mas Sandro selalu siap menolong kalian kapanpun dan kami adalah satu aliran. Jadi kami tetap masih sama satu tujuan. Jadi gak usah ragu-ragu untuk menelpon Mas Sandro atau menelpon anak saya karena HP saya lost doll. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Selamat Anda tidak perlu pakai masker. Jadi kalau masih pakai masker, tidak ada masalah untuk keselamatan sendiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.